Halo, kembali lagi. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengubah gambar bitmap ini ke dalam wujud gambar vektor. Oke, kita geser objeknya dulu. Kita klik trace bitmap, kemudian outline trace detail logo. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ke dalam wujud vektor. Kita ulangi lagi. Bentar, ya, kita klik objeknya dulu. Kemudian pilih trace bitmap, kemudian outline trace, kemudian pilih bagian detail logo. Kita klik. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Bisa kita lihat, di sebelah kiri adalah gambar bitmap yang belum kita edit sebelumnya, dan di sebelah kanan adalah bitmap yang sudah di edit menjadi bagian vektor. Menjadi vektor, teman-teman. Nah, kita coba atur smoothingnya. Nah, saya memilih smoothingnya segini saja, teman-teman. Nah, klik OK. Sudah jadi. Nah, ini sudah menjadi wujud vektor. Jadi, gambarnya tidak pecah-pecah. Sub indo by broth3rmax